Informasi berikutnya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka persilahkan Amin Rais dan lainnya untuk melanjutkan laporan dugaan korupsi dirinya di KPK. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK jika nanti dibutuhkan. Selain ke KPK, Gibran juga persilahkan pihak lain yang ingin melaporkannya ke pendegang hukum lain selama ada bukti kuat. Sebelumnya, Amin Rais dan Rizal Ramli beserta rombongan datangi gedung KPK untuk bertemu pimpinan KPK. Datangan mereka ke KPK untuk menanyakan progres laporan dugaan korupsi dengan terlapor Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangharap pada Januari 2022 silam. Meski membawa bukti baru, namun permintaan mereka bertemu pimpinan KPK ditolak.